Emak-emak anak satu inisial MSM, 39, menjadi tersangka kasus tindak pidana penggelapan PT Sumber Batu, di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Tak tanggung-tanggung, pelaku melakukan penggelapan uang perusahaan sampai 600 juta rupiah lebih. Wanita yang bekerja sebagai kasir itu mengaku telah melakukan penggelapan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Kepada penyidik, MSM menggunakan uang perusahaan untuk membayar down payment, DP, mobil dan membangun rumahnya. Ia benar, pakai sekitar 300 juta rupiah. Untuk DP mobil 100 juta rupiah, 25 juta rupiah untuk bangun rumah dan sisanya dipakai untuk keperluan sehari-hari, kata MSM di hadapan penyidik, selasa, tanggal 21 Juni tahun 2022. Kasat reskrim Polresta Tangerang, Kompol Zamrul Aini mengatakan, dari hasil audit, pihak perusahaan mengalami kerugian lebih dari 600 juta rupiah. Saat ini kami masih berkoordinasi dengan pihak bank untuk melihat aliran dana dari rekening milik dia, pelaku, kata Zamrul. Menurutnya, dari pengakuan MSM, uang yang dibayarkan oleh klien perusahaan tempatnya bekerja tidak langsung disetorkan ke kantor. Melainkan dimasukkan ke rekening pribadinya. Pembayaran dari klien PT Sumber Batu ini tidak disetorkan ke kantor, tapi ke rekening pribadi dia. Pembayaran tersebut juga tidak hanya sekali namun berulang kali, ungkap Zamrul. Diketahui, MSM telah bekerja sebagai kasir PT Sumber Batu selama 4 tahun lamanya. Wanita berusia 39 tahun tersebut ditangkap lantaran menggelapkan uang milik PT Sumber Batu di Jalan Raya Serang, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Pihak perusahaan curiga ketika sedang melakukan audit, di mana jumlah pemasukan tidak sesuai dengan jumlah barang yang keluar, jelas Zamrul. Saat dilakukan pemeriksaan, MSM tidak menyangkal perbuatannya. Tak main-main, perusahaan dibuat merugi 600 juta rupiah lebih karena perbuatannya. Kalau laporan yang kami dapat, pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar 662 juta 55 ribu rupiah, ujar Zamrul. Namun saat diperiksa, terlapor mengaku tidak menggelapkan uang perusahaan sebesar itu, sambungnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ibu satu anak ini dikenakan pasal 374 KUHP dan atau 372 KUHP tentang dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan. Untuk ancaman hukumannya 5 tahun penjara, tuntas dia. Sampai jumpa di video selanjutnya.